Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Agama Hindu sering disebut agama Tirta Kenapa disebut agama Tirta? Karena dalam setiap proses pelaksanaan beragama di agama Hindu Tidak terlepas dari penggunaan air Agama Tirta itu mengajarkan bahwa siklus yang tidak terputus itu hanyalah air Karena setiap proses upacara di Bali Belumlah dianggap lengkap atau sempurna Kalau belum mendapatkan Tirta Jangan lupa like, share dan subscribe ya Balinese community Dignify the presence of water sources Is not only through ceremonies But also the sustainable management Of water resources For centuries The awareness of the importance of water for life Is what makes Balinese agrarian society Highly honor water It is inherited In a local wisdom system Known as Subak Subak adalah organisasi tradisional Yang dimiliki oleh masyarakat Dalam hal ini adalah khusus mengatur Tentang tata cara Irigasi Ataupun kegiatan pertanian Khususnya adalah pertanian basah Dalam Subak Kita tetap ada intinya Tetap melaksanakan konsep Ajaran cerita kerana Kesimbangan atau harmonisasi Antara manusia dengan Tuhan Harmonisasi antara manusia dengan manusia Harmonisasi antara manusia dengan alam Itu adalah bagian integral yang terpenting Dalam pelaksanaan kegiatan Subak ini Air itu merupakan Hal pokok dalam kehidupan Subak itu sendiri Warga Subak itu biasanya tetap Bekerjasama dengan warga Subak itu sendiri Termasuk juga dengan pemerintah Ataupun pihak lain itu Melaksanakan kegiatan menjaga hulu Di sana biasanya dilaksanakan Penghijauan Ataupun juga melarang penebangan Kayu-kayu yang ada di Sepanjang aliran sungai Yang biasanya itu radiusnya Ditentukan oleh perarem Yang ditentukan oleh Subak itu sendiri Sehingga kalau ada kayu-kayu Terutama kayu-kayu yang bisa menahan air Seperti kayu are Kayu lateng Bunut, dingin dan sebagainya Itu memang sama sekali Tidak diperbolehkan untuk ditebang Yang ada di seputaran bantaran Aliran baik itu sungai Ataupun kelapa itu sendiri Nah di hulunya Ini biasanya warga Subak itu Bekerjasama dengan Warga-warga yang memiliki Lahan perkebunan Ataupun mungkin Yang lainnya Itu melaksanakan Sebuah proses penghijauan Trihita Karana Trihita Karana This philosophy Is practiced through a well-organized fair And balanced water distribution system Where no land stands alone But all rice fields Are integrated into one unit Di dalam hubungan kita Antara warga Subak Kita memiliki yang disebut dengan Tek-tek Nah setiap warga Subak Itu akan mendapatkan Satu tek-tek Tek-tek adalah Pembagian air Menurut bahasa Bali Berasal dari kata nek-tek Nek-tek ini adalah Membuat daripada Pembagian saluran air Kepada anggota Subak Dengan pembagian secara merata Sesuai dengan Jumlah daripada anggota Subak itu tersendiri Seandainya besar Dipada satu orang ini Empat senti Kemudian di saluran primer Ada anggota disana Sepuluh orang Empat senti ini Kali sepuluh orang Berarti Berarti Lobang yang di primer ini Sama baik pada pembagian yang kecil Maupun pada pembagian yang besar Ketebalan air itu sama Setiap anggota Subak Punya satu tempat masuk air Namanya inlet Setelah digunakan Dibuang ke outlet Kesaluran Untuk digunakan Oleh Subak yang lain di hilirnya Atau digunakan oleh Petani lain Di Subak yang bersangkutan Di Bali tidak boleh Air dialirkan dari satu petani Langsung ke petani yang lain Tidak boleh Karena bisa konflik terjadi Kalau air besar dibuang sana semua Kan banjir Kalau air kecil tutup Tidak ada air Keringan Jadi harus orang lain Mengambil air untuk sawahnya Dari saluran Yang airnya Merupakan buangan Dari sawah yang dihulu Sampai makin Katurang pengulang Pengelenggihan Mungkin Kalau kelebur Mungkin Dewi Seri Mungkin terikir Cari utawirin sawah Tanduran Terikir Mungkin Presiden Mungkin Betik Dumbuh Ngan The uniqueness Of this irrigation system Is shown In the religious rituals Performed by its community Regularly According to the stages Of rice growth From land preparation To even the storage Of harvested rice Dalam upacara Mabianen ini Dibuatlah upacara Kepada Dewi Seri Secara khusus Karena dalam hal ini Nanti kita akan mengambil Bibit padi Yang terbaik Atau bulan padi yang terbaik Yang akan dijadikan bibit Yang disebut dengan Dewa Nini Dalam ritual kita yang selanjutnya itu Itu ada upacara yang disebut dengan upacara menikin Upacara menikin ini adalah upacara untuk menaruh Dewa Nini Atau menempat Dewa Nini di lumbung kita Subak serves as the guard Of Balinese civilization Reminding the Balinese people To appreciate and preserve water For the balance of the universe Terima kasih telah menonton!